Pemain muda Tokyo Verdi yakni Pratama Arhan diberitakan akan segera bergabung dengan salah satu tim raksasa Seria A Italia, Lazio. Berita tersebut bocor setelah media Italia Lazio Press Jerry Mancini yang memang khusus menyajikan informasi mengenai Lazio, menyebut Pratama Arhan dalam salah satu artikelnya, yang tayang pada Rabu 3 Agustus 2022. Dari Indonesia, muncul nama baru yang akan direkrut klub asal ibu kota Italia tersebut. Pratama Arhan, bestiri Indonesia kelahiran 2001, tulis Lazio Press dalam artikelnya. Nama Pratama Arhan muncul karena rasa kecewa Lazio di bursa transfer tidak begitu bagus. Lazio hanya mendatangkan dua pemain pada bursa transfer Januari ini yakni Dimitri J. Kamenovic dan Jovane Cabral. Terpisah, CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi menyebut jika ketertarikan Lazio ke Pratama Arhan memang sudah dari dulu. Itu memang betul, sejauh ini tawaran sudah kami terima, kata Yoyo, Rabu 3 Agustus 2022. Seperti di ketahun, nama Pratama Arhan melambung pesat usai penampilan apiknya bersama timnas Indonesia di Piala AFF 2020 di Singapura beberapa waktu lalu. Dalam ajang itu, dia terpilih sebagai pemain muda terbaik di kejuaraan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!